Musik Lokasi wisata berbasis alam akan bertambah satu lagi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terletak di sebuah bukit bernama Bungku, berada di desa Mategal, Kecamatan Parang. Tepatnya di atas Sendang Widoro berbatasan langsung dengan desa Ngelopang. Pembangunan lokasi wisata dengan nama Parang Hill saat ini sedang dalam tahap pengerjaan karena sudah tampak ada eksploitasi alamnya. Di sisi bawah mulai dibangun seperti gasibu, serta beberapa pada bagian bukit sudah tampak dikeruk dengan alat berat. Sugiyono, Kepala Desa Mategal mengatakan pengembang sudah lakukan sosialisasi kewarga bahwa akan membangun lokasi wisata seperti kolam renang, pembangunan vila, dan sebagainya. Terpaksa harus mengeruk bukit. Awalnya memang dari beberapa kali rapat dengan warga, sebagian besar warga menyetujuinya. Meskipun akhir-akhir ini ada sebagian warga ada yang protes. Sosialisasi yang hadir sangat setuju, setuju sekali lah mas. Tapi ada beberapa, mungkin ada orang yang punya kepentingan pribadi dan seterusnya. Setelah itu kok istilahnya nggak terima, ada yang gitu. Kalau tanah itu hak milik pengembang, Pak ya? Nah, tanah milik pengembang. Kalau desa dapat kompensasi atau nggak? Nggak. Ijinnya memang untuk wisata, Pak ya? Untuk wisata, ya pilah bahkan pengembangan agrobisnis sampai pada peternakan. Hal ini sempat dikonfirmasikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Magetan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun belum dapat dikonfirmasi karena kepala dinas sedang berada di luar daerah untuk kepentingan dinas. Sedang, Yayu Sri Rahayu, Kabak Sumberdaya Alam Pemerintah Kabupaten Magetan mengaku sejak awal tidak dilibatkan dalam proses izin. Sebab izin pengajuan bukan untuk tambang, melainkan lokasi wisata. Dari Magetan, Rianto GRTV Ganda Revolusi Multimedia Ganda Revolusi Multimedia